Pemirsa dua bocah di Jepara, Jawa Tengah terluka setelah 1 kg bahan pembuat petasan meledak. Sementara sebuah rumah di Ponorogo, Jawa Timur terbakar diduga akibat percikan api petasan. Tim Gegana mengambil sampel serpihan sisa ledakan bubuk bahan petasan untuk uji laboratorium forensi. Akibat terkena ledakan bahan petasan, dua bocah terluka bakar dan dirawat intensif di rumah sakit. Polisi telah mengamankan HM, pemilik bahan pembuat petasan. HM sebelumnya meracik 1 kg bubuk bahan petasan. Tiba-tiba merasakan reaksi panas dan membawa bubuk bahan petasan keluar rumah di belakang bangunan sekolah. Sini juga, sampai sini, minta bantuan dia, minta tolong. Berbetulnya ada warga tetangganya, tapi sebenarnya sempat nggak tahu karena mukanya kan kondisi besar ya. Nggak tahunya tetangganya terus habis itu langsung dibuncang naik motor. Anak-anak ini yang sedang mencari ember untuk digunakan sebagai alat musik tradisional. Nah, terus menurut informasi, salah satu anak ini menendang ember tersebut. Nah, ini terjadi ke dalam. Diduga akibat bercikan api petasan, sebuah rumah yang dijadikan gudang boneka dan alat kerja di Desa Sertono, Kecamatan Jenangan, Ponoruko, Jawa Timur, terbakar. Sebelum kejadian, sejumlah anak bermain petasan dan kembang api di lokasi. Tim kontributor AINews melaporkan.